Optik melawai Soal pragmatisme di dalam pemilihan tiket saja. Bung Anies Paswedan itu juga perlu refleksi, perlu introspeksi. Karena sistem tiket yang ada sekarang ini, itu menyebabkan popularitas itu sebenarnya jadi tidak ada gunanya. Karena pada dasarnya itu tiket itulah yang menentukan. Dan sumber tiket ini kan tidak mempertimbangkan popularitas pada akhirnya. Ada waktunya dipertimbangkan, ada waktunya tidak dipertimbangkan. Kalau dugaan saya dalam kerangka DKI, popularitas tidak akan dipertimbangkan. Akhirnya ya itu tadi, ternyata populer juga tidak ada gunanya. Nah ini yang dari dulu saya bilang, sistem seperti ini mesti ditata dengan baik ke depan itu. Sebenarnya dasar dari pencalonan orang itu apa sih? Popularitas atau kaderisasi? Kalau saya mengusulkan ke depan itu, pencalonan itu dikaitkan dengan kaderisasi. Jadi bukan dengan popularitas. Sekarang kan menjadi ambigu. Anies Paswedan itu calon kader siapa, kader partai mana? Akhirnya orang lari ke partainya. Yang dibilang kader internal, kader inti, kader utama, segala macam itu. Mengalahkan popularitas. Bang, berarti itu sekaligus membatas ya bahwasannya ada narasi-narasi penjegalan di pilkada? Enggak ada. Ini soal pragmatisme di dalam pemilihan tiket saja. Dulu orang mungkin ada perlu popularitas. Saya mengatakan, saya tuduh, partai-partai yang mengambil Anies Paswedan dulu itu dalam rangka bertahan. Supaya partainya nggak hilang. Dia ambil itu limpahan suara kanan untuk partai mereka. Sekarang setelah selesai pemilu, Anies Paswedan tidak diperlukan lagi. Kan begitu mereka itu kan berpikirnya. Nggak ada kepentingannya lagi untuk Anies Paswedan. Nah ini introspeksi lah barang-barang. Kalau kita mah udah tahu dari awal akan begini. Gitu loh. Mudah-mudahan pada tobat. Di antara banyak sumber informasi, kami layak. Dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam. Berpihak pada kebenaran. Berpegang pada data dan fakta. Agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV. Kompas TV. Independen. Terpercaya.